Aksi pencurian dengan modus pecah kaca kembali terjadi di kota Sukabumi. Satu mobil milik Dede Sumarna, warga Takokak, Kabupaten Cianjur, menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca yang terparkir di halaman masjid Tijanul Anwar, Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cikole, kota Sukabumi. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang menunaikan ibadah sholat jumat di masjid tersebut. Uang sejumlah 85 juta rupiah raib digondol pelaku. Peristiwa terjadi saat ditinggal pemiliknya. Pelaku berhasil memecahkan kaca jendela depan. Saat itulah pelaku dengan leluasa mencuri kantong kresek yang berisi uang tunai sejumlah 85 juta rupiah yang diletakkan di bawah jog depan. Rencananya uang tersebut akan dipakai untuk membeli barang. Mendapati hal itu, korban langsung melaporkan ke Polsek Cikole, Polres Sukabumi Kota. Menurut pengakuan korban, sebelum kejadian, ia sempat bertransaksi di sebuah bank. Diduga, pelaku telah membuntuti sejak korban keluar dari bank. Dari bank ya, dari bank langsung saya ke jalan Ostrista, beli karung. Karungnya 200 karung ada. Saya rencanakan mau ke jalan, mau beli karet stabil. Sehubungan jam 12 kurang seterapat, saya jumatkan dulu di sini. Setelahnya sudah jumat, saya kaget pas masuk ke kaca pecah gitu kan. Pas saya uang, lihat uang pegang itu udah-udah ada. Berapa juta tahun? 85. Polisi yang tiba di lokasi kejadian, langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah saksi. Kalau sebenarnya, langkah yang diambil sama pendidik, ini kebetulan masuk ke wilayah hukum Cikole ya kan. Tapi kami ikut serta. Tapi lagi lihat teknologi sejalan ceritanya dari awal korban ini mengambil uang. Nanti kami mengurangi sama. Mudah-mudahan CCTV di tiap jalan yang sudah dipasang di sufi ini ada yang nyangkut terkait kejadian ini. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Satres Krim, Polres Sukabumi Kota.